Dengan nama Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamanya, pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mu'min. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia. Dan di akhirat, mereka akan mendapat azab neraka. Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah. Dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki. Dan Allah, maha kuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya, dan meninggalkan harta bendanya, demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka muhajirin. dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, engkau maha penyantun, maha penyayang. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu, karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu, karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Bujukan orang-orang munafik itu, seperti bujukan setan, ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian, ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Dialah Allah tidak ada Tuhan selain dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih maha penyayang. Dialah Allah tidak ada Tuhan selain dia maha raja yang maha suci yang maha sejahtera yang menjaga keamanan pemelihara keselamatan yang maha perkasa yang maha kuasa yang memiliki segala keagungan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan dia dia Allah yang menciptakan yang mengadakan yang membentuk rupa dia memiliki nama-nama yang indah apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya dan dialah yang maha perkasa maha bijaksana terima kasih